Kita beralih ke Bali, saudara, seorang ibu yang merantai dua anak kandungnya di Tabanan ditetapkan sebagai tersangka. Kekasih sang ibu juga jadi tersangka. Setelah memeriksa tujuh saksi, Satreskrim Pores Tabanan, Bali menetapkan ibu kandung dan kekasihnya sebagai tersangka. Kedua tersangka dijerat pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Dan pidana ditambah sepertiga untuk orang tua korban. Polisi juga mendalami motif melakukan tes kejiwaan terhadap ibu korban serta menunggu hasil visum kedua anak dan memberikan pemulihan trauma. Menangkan gelat perkara dan menetapkan orang tua serta pacar dari orang tua korban ini sebagai tersangka. Masing kita tersangka menangkan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 tahun 2014. Dimana ketatuan suami juga ikut membantu dalam hal menyediakan rantai yang digunakan sebagai untuk mengikat kedua anak. Kita juga untuk melakukan pemeriksaan secara psikologi terhadap orang tua termasuk juga terhadap kedua anak ini. Kita akan menurutkan bagaimana dampak atau trauma yang dialaminya dengan proses from killing yang akan kita datangkan dari psikolog Kolda. Sementara itu Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya menemui kedua tersangka yang merantai dua anak. Bupati juga sempat menemui kedua anak yang menjadi korban dan memerintahkan dina sosial dan seluruh otoritas terkait memberi atensi lebih terhadap kasus kerasan terhadap anak. Sangat-sangat prihatin sekali terhadap perjadian apa yang melanda hari ini di wilayah kami. Menjadi atensi buat kita di Kabupaten Tabanan melalui dina sosial, melalui camat, melalui pak peladesa, melalui bendeswadat. Semua ayo sama-sama sekarang ini jadi pelajaran yang berharga buat kita, mudah-mudahan tidak menyebar, tidak memberikan sumbah perlakuan yang tidak baik terhadap anak. Sementara dua anak yang menjadi korban, pengeniayaan oleh ibu kandungnya dibawa ke rumah aman. Polres Tabanan beserta dinas sosial Kabupaten Tabanan sudah berkoordinasi dengan psikolog anak untuk menghilangkan trauma terhadap kedua korban. Sang ibu mengaku tega merantai kedua anaknya karena emosi. Terima kasih telah menonton!